Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat sinopsis mega series panggilan episode 157 yang tayang malam hari ini 30 Agustus 2022 nampaknya baik Lian dan juga Habibie mencoba berterima kasih kepada Lian walaupun bagaimana Lian yang sudah membawa kakek Bilal ke rumah sakit akibat kecelakaan yang dialami oleh kakek Bilal yang dilakukan oleh Raymond Lian dan juga Habibie merasa berhutang budi dengan Lian yang sudah membawa sang ayah ke rumah sakit hingga pada akhirnya kali ini tertolong dan terselamatkan akibat pertolongan yang dilakukan oleh Lian dan juga Nabila namun seperti biasa dengan sifat angkuk dan juga kesombongan yang dimiliki oleh Ilyas itu membuat seakan-akan Ilyas begitu menjadi pahlawan dengan terselamatkannya kakek Bilal itu namun Lian dan juga Habibie berusaha merendah dan tidak mau melawan segala ucapan yang dilakukan oleh Ilyas itu walaupun nampaknya terlalu menyakitkan kata-kata Ilyas tersebut hingga pada akhirnya tercetuslah kata yang membuat Lian benar-benar marah bahwa apa yang terjadi pada kakek Bilal tidaklah lain karma yang disebabkan oleh kejahatan Lian itu yang dikatakan Ilyas untuk Lian itu yang membuat Lian begitu marah kepada sifat Ilyas itu namun kali ini Lian pun berusaha untuk menahannya karena kondisi mereka sedang ada di rumah sakit dan tidak mungkin akan membuat keributan di rumah sakit hingga pada akhirnya kali ini Lian pun hanya bisa diam dan Habibie mencoba menenangkan Lian agar tidak terpancing emosinya dengan semua kata-kata Ilyas yang begitu menyakitkan nampaknya Lian dan juga Ilyas masih benar-benar ada kesalahpahaman diantara mereka karena adu domba yang dilakukan oleh Raymond dan sampai detik ini pun tak kunjung menemukan jawabannya dan apa yang terjadi pada Ilyas sebelumnya tidaklah lain adalah ulah Raymond kira-kira sampai kapan kali ini Ilyas selalu menuduh Lian yang melakukan kejahatan itu semoga saja secepatnya semua akan terbongkar dan Ilyas akan tahu kebenarannya sehingga tidak ada permusuhan kembali yang terjadi antara Lian dan juga Ilyas nampaknya kali ini Lian pun mendapatkan sebuah panggilan yang ditulis di tangan Ilyas namun seperti biasa sebelum diartikan tiba-tiba saja Ilyas pun pergi meninggalkan Lian dari rumah sakit itu di sisi lain nampaknya Lian masih penasaran dengan kecelakaan yang menimpa ayahnya tersebut namun apa jadinya jika nanti Lian akan tahu bahwa penyebab kecelakaan yang dialami ayahnya itu adalah ulah Raymond apakah itu tandanya peperangan akan terjadi kembali antara Lian dan juga Raymond nampaknya Lian bisa sabar jika dirinya yang selalu dijahati oleh Raymond namun tidak dengan keluarganya yang disakiti oleh Raymond maka Lian akan bertindak lebih keras untuk melindungi keluarganya apalagi Raymond yang sudah menabrak kakek Bilal namun justru Raymond meninggalkannya begitu saja di jalanan tanpa membawa kakek Bilal ke rumah sakit sampai kejadian kakek Bilal mengalami kritis untung saja semua masih berpihak pada kakek Bilal dan juga keluarganya hingga masih terselamatkan nyawa dari kakek Bilal itu namun sepertinya Lian benar-benar makin penasaran apa sebenarnya yang menyebabkan sang ayah kecelakaan kira-kira apa yang akan dilakukan Lian untuk mencari bukti-bukti kecelakaan itu dan di sisi lain apa yang akan dilakukan Raymond untuk tidak meninggalkan jejak atas kecelakaan itu apalagi Raymond tidak mau Lian akan tahu hal tersebut sehingga Lian tidak akan berburuk sangka kepada Raymond apakah Raymond akan memusnahkan segala bukti-bukti atas kecelakaan yang menimpa kakek Bilal itu apa rencana yang akan dilakukan Raymond untuk menghilangkan bukti-bukti di tempat kecelakaan itu namun kebenaran tetap kebenaran pastinya semua akan terbongkar dengan sendirinya karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Raymond itu apalagi dengan sengaja Raymond meninggalkan kakek Bilal yang sudah sekarat di jalanan akibat ulah Raymond sendiri sebaliknya karena benar-benar penasaran dengan kejadian yang menimpa ayahnya kali ini Lian bertemu dengan Foke dan meminta tolong kepada Foke untuk menemani dirinya mencari bukti-bukti di tempat kejadian di mana kakek Bilal mengalami kecelakaan dan berharap kali ini Lian akan mendapatkan petunjuk-petunjuk dan bukti-bukti siapa sebenarnya orang yang sudah mencelakai ayahnya tersebut namun apakah Lian akan mendapatkan panggilan-panggilan berupa petunjuk atau justru nantinya Lian akan mendapatkan CCTV di tempat kejadian di mana kakek Bilal ditabrak oleh Raymond itu berhasilkah kali ini Lian akan membawa Raymond ke dalam penjara atas kesalahan yang dilakukannya itu atau lagi-lagi seperti biasa Lian akan selalu memaafkan apa yang dilakukan Raymond dan kejahatan yang dilakukan oleh Raymond itu wah semoga saja ya guys yang kita harapkan Lian akan bersikap tegas jika nantinya akan tahu bahwa sebenarnya orang yang sudah menabrak kakek Bilal tidaklah lain adalah ulah Raymond kira-kira kali ini bukti apa yang nantinya akan didapatkan oleh Lian untuk menyeret Raymond ke dalam penjara atas kecelakaan yang menimpa kakek Bilal itu makin penasaran ya guys dengan episode hari ini kira-kira akan seperti apa keseruan-keseruannya jangan lupa saksikan terus sinetron megaseris panggilan yang tayang setiap hari tentunya hanya di Indusiar terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya